Ini dua sunnah yang datang petunjuknya, yang datang anjurannya dari baginda Nabi SAW. Melakukan dua sunnah ini, sebab dijaganya seorang hamba dari syaitan dan jin. Maka kita diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita sesaat, agar mereka tidak keluar pada waktu awal maghrib, untuk mengambil sebab agar anak-anak kita ini terjaga dari bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan dan jin. Yang mana pada saat ini tersebar dan menjebarnya kalangan jin dan syaitan. Di antara dalilnya adalah hadith riwayat Jabir ibn Abdillah. Hadith ini riwayat al-imam, al-Bukhari dan al-imam muslim. Nabi SAW mengatakan, Jikalau kalian berada di awal malam, Atau kalian berada pada waktu sore hari ini. Cegahlah anak-anak kalian dari keluar rumah. Kalian berada di awal malam, Jikalau kalian berada di awal malam. Dan mereka berada di awal malam. Karena pada saat itu syaitan, para setan-setan sedang menyebar. Sedang berterbaran. Fa'idha zahabat sa'atun minal lail, Fa'kalluha jikalau berlalu, Sesaat dari malam hari, Artinya awal maghrib, Fa'kalluha, Fa'kalluhum, Barulah kita biarkan anak-anak kita keluar. Dan baca lah. Tutuplah pintu, Dan sebut nama Allah. Baca Bismillah. Sungguhnya, Syaitan tidak sanggup dan tidak mampu membuka pintu, Yang sudah tertutup dengan bacaan Bismillah. Baik. Hadith yang kedua. Riwayat lima muslim. Di sini ada tambahan riwayat, Kaitannya dengan harta. Janganlah kalian biarkan hewan ternak kalian. Ya. Jangan biarkan hewan ternak kalian berkeliaran, Dan anak-anak kalian, Tadkala terbenamnya matahari. Hatta tazhaba fahmatul isya, Sampai berlalunya awal waktu maghrib. Fa'inna syayatin tanbaithu idha ghabatis syams. Karena ketika terbenamnya matahari itu, Setan itu tersebar di mana-mana. Hatta tazhaba fahmatul isya, Sampai berlalunya awal maghrib. Taib. Pada jamaah yang dimulakkan oleh Allah, Mari kita simak apa yang dijelaskan, Ya. Oleh salah seorang, Dari, Ulama kita. Yaitu, Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau? Hadal hadith, Hadith ini, Jangan biarkan apa? Hewan ternak kita, Kemudian anak-anak kita, Berkeliaran ketika terbenamnya. Jika awal isya sudah berlalu, Ya. Awal isya dan awal maghrib sudah berlalu, Maka, Baru biarkan mereka keluar. Taib. Hadal hadith, Fihi jumalun min anwail khayri wal adabil jami'ah, Di masalah al-akhirati wal dunia. Hadith ini, Terdapat beberapa macam kebaikan. Yang mengumpulkan maslahat dunia, Dan maslahat akhirat. Fa'amara sallallahu alaihi wa sallam, Bi hadhi al-adab, Allati hiyya sababun lissalamati min idha'is syaitan. Maka, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Memerintahkan kita, Dengan adab. Yang disitu, Ada sebab keselamatan dari setan. Agar jangan kita diganggu oleh, Syaitan. Ini menunjukkan perajaran, Syaitan itu bisa mengganggu manusia. Meskipun, Ya, Kita tidak melihat mereka, Namun mereka yang melihat kita. Dan mereka melakukan gangguan terhadap manusia. Wa ja'alallahu azzawajalla hadhi al-asbab, Asbaban lissalamati min idha'ihi, Fala yaqdiru ala kashfi'ina'in, Wala halli saksiqa'in, Wala fathibabin, Wala idha'i sabihin, Wala gairihi, Iza wujidat hadhi al-asbab. Maka syaitan itu, Tidak mampu membuka, Ya, Pintu yang sudah ditutup, Bejana yang sudah ditutup, Ya, Mengganggu anak-anak kita. Jika sudah dibacakan, Bismillah. Ini dia perajaran. Perhatikan. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadith yang sahih, Jadi, Kalau kita masuk dalam rumah kita, Membaca Bismillah, Syaitan itu, Tidak bisa nginep di rumah kita. Apa kata syaitan itu? Lama bid, Tidak ada tempat menginep. Menginep. Nah, Kalau kita tidak baca Bismillah, Siap-siap. Ninduk na'anda yang nyamah syaitan, Ya, Bala yang tanang ke ini. Ya, Syaitan itu nginep di rumah kita. Maka dalam sahih muslim, Dari Jabir juga, Apa kata Nabi S.A.W. Iza dhaqal ar-rajul bayitahu. Salam. Fadhakar Allah inda dukulihi. Jikalau salah seorang di antara kalian, Masuk ke dalam rumahnya, Kemudian dia membaca Bismillah. Wa inda to'amihi. Ketika makan juga membaca Bismillah. Qala syaitan uli ashabihi. Syaitan mengatakan kepada konco-konconya. Kepada teman, Teman-temannya. Lama bid, Kalian tidak dapat menginap, Dan tidak dapat makan malam. Berarti, Ya. Lamundik tembaca Bismillah. Ya. Nah, Siap-siap ini perajamu. Milu mangan ke kelam. Milu nindo. Ikut menginap, Dan ikut makan. Makan malam. Kalau dia masuk ke dalam rumah, Dan tidak membaca Bismillah. Qala syaitan, Adraktumul mabit. Qala adraktumul mabit. Wal'asyah. Kalian, Ikut, Bisa ikut menginap, Dan bisa ikut makan malam. Makan malam. Pada jamah, Berarti selayak-layak ini terjarang, Baca Bismillah. Ruhani ini. Apa masalah? Gila kita baca Bismillah, Nyumpet lawang. Kadang-kadang. Bapak. Nengkaja. Amunah kadang-kadang. Ini sih masalah ini. Berarti, Kadang-kadang. Ini. Kerengan di. Ya. Kena ini. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Aku baca Bismillah. Berarti kerengan deh. Berarti jarang membaca Bismillah. Nah. Kalau kita lupa baca Bismillah. Satu, Setan ikut menginap. Kedua, Setan ikut makan. Makan malam. Jelas ini pada jamah? Baik. Kita lanjut. Kemudian kata Imamun Nawawi Rahimahullah. Perhatikan penjelasannya. Apa kata beliau? Begitu pula. Jika seorang suami menggauri istrinya. Kemudian membaca doa ini. Allahumma jannibnas syaitan. Wajannibis syaitan. Marazaktana. Wajallahu. Jawabkanlah kami dari syaitan. Dan jawabkanlah syaitan. Marazaktana. Terhadap apa yang kau telah berikan rezeki kepada kami. Nah. Salah satu sebab keselamatan anak kita dari mara bahaya syaitan itu adalah dengan membaca doa ini. Ini besar pengaruhnya para jawabah. Maka ini diantara adab yang Allah jadikan di dalamnya. Sebab apa? Keselamatan. Baik. Kita lanjut. Kemudian kata syaitan di sini. Wafahmatul isya. Pada hadis yang kedua ini. Ada kata. Iza hatta tazhabah fahmatul isya. Sampai perginya awal isya. Paham maksudnya awal isya para jamaah? Awal isya itu ketika sudah hilangnya cahaya apa? Cahaya merah di ufuk barat. Itu namanya fahmatul isya. Kayak fahm itu kayak arang yang nyala itu. Nah kalau sudah hilang itu. Maka di situ sudah boleh anak-anak itu. Keluar. Tapi sebelum itu. Tidak diperbolehkan. Kayak. Kemudian. Khuat al-Iman azan ya Allah wa iya'kum. Kata Ibn Abdul Bar. Wa fil hadithi al-amru bi'ghalki al-abwab min al-buyuti fil-layl. Wa tilka sunnatun ma'murun bihaha. Dalam hadith ini pula. Kita diperintahkan menutup pintu. Di awal malam sembari membaca bismillah. Dan ini sunnat yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jangan remehkan nih khuat al-Iman. Kecil apapun petunjuk Nabi SAW. Apa hikmah ini? Lihat para jamah. Kalau antem tutup. Ya ibu-ibu ini sih. Yang nutup pancinya. Yang nutup penggorengannya. Yang nutup tempat-tempat bejana yang isinya makanan itu. Jangan lupa sunnahin. Baca bismillah. Kenapa? Setan. Fa'innas syaitana la yiftahu baban muglaqan wa la yahullu wika'ah. Setan itu gak sanggup membuka pintu yang sudah tertutup. Yang sudah dibacakan bismillah. Maupun bejana yang tertutup. Yang sudah dibacakan bismillah. Ini hebatnya bismillah ini para jamah. Yang menjadi pembedanya cuma zikir ini bismillah. Kalau sudah baca bismillah udah gak sanggup dia. Ini hebatnya. Maka ini kata Imam Ibn Abdul Bar. Ini nikmat Allah kepada manusia. Mana dia? Yang mana Allah tidak memberikan kekuatan kepada setan. Untuk membuka pintu. Tidak sanggup diberikan kekuatan. Untuk membuka bejana yang sudah tertutup. Padahal. Dari sisi yang lain luar biasa. Setan itu sanggup masuk melalui. Tempat-tempat yang tidak bisa dilalui oleh manusia. Kelebihannya syaitan dan jini. Bahkan badan manusia saja bisa dirasukin sama dia. Tapi hebatnya sunnah Nabi SAW. Kalau baca bismillah. Kalau pencuri tidak baca bismillah juga. Aku buka dia. Bismillah. Nutup pelaku bareng. Borne. Tapi saya tahu kalau baca bismillah. Tidak sanggupnya. Makanya sunnah ini dipraktikan betul pada jam. Makanya lima musyirbini. Lima musyirbini. Ulama syafi'i. Yang populer dan terkenal dalam masyarakat syafi'i. Apa kata beliau? Wayusannu. Iza jannal layru. Disunnahkan. Jikalau tiba awal malam. Tautiyatul ina. Menutup bejana. Tutup bejana. Wah angetin aja jangan no. Bismillah. Perhatikan sunnah ini. Walau bi'or. Meskipun. 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 Nantin. Salat 2. Nabi SAW mengatakan. Salatlah kalian sebelum maghrib. yang ketiga kalinya Nabi mengatakan berarti Nabi ulang bagi yang mau bagi yang mau kata Nabi SAW Nabi ulang dua kali, salat sebelum maghrib salat sebelum maghrib simeleh, kenapa? karena Nabi khawatir itu dijadikan sebagai kebiasaan, nanti dianggap sunnah yang ditekankan tapi lihat para jamaah, semangat para sahabat itu, sudah kita sebutkan contoh-contoh menunjukkan khirsus salaf bagaimana semangat ulama salaf dalam mempraktekan sunnah tanpa harus mereka memilah dan memilih ini wajib ini sunnah tapi selama itu petunjuk Nabi SAW mereka adalah orang-orang terdepan dalam melaksanakannya pada jamaah lihat kata Anas ibn Malik bercerita dalam sahihul Bukhari apa kata beliau aku menemui para senior-senior para sahabat Nabi SAW sahabat senior yang dilihat, bukan sahabat juniornya aku mendapati sahabat-sahabat senior itu mereka yang mencari tiang-tiang masjid untuk menunaikan sholat kabliyah maghrib apa faedahnya para jamaah menunjukkan juga sunnahnya apa sudah kita bahas sutra sudah kita bahas tentang sutra ada perbedaan pendapat tentang dari sisi wajib dan tidak hanya disitu jumhur mengatakan hukumnya sunnah namun sekumpun lihat-lihat praktek sahabat ini mereka menyebar ke kiri dan ke kanan ke depan dan ke belakang mencari tiang-tiang itu untuk apa? sholat kabliyah sebelum maghrib untuk mengamalkan dua sunnah satu sholat menghadap sutra dan sholat kabliyah sebelum maghrib Qala ibn Luqayyim ibn Luqayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menjelaskan hadis ini wahadahu wasawad ini pendapat yang benar pendapat yang benar annahuma sunnatani mandubun ilaihima dia adalah sunnah yang dianjurkan apa faedah banyak sholat itu para jamaah apa faedahnya banyak sholat apa faedahnya apa faedahnya banyak sholat itu dulu baik satu hati menjadi tenang betul bagaimana kata nabi kepada siapa? bilal ya bilal areh nabis bis sholat wahai bilal tenangkan hati kami dengan sholat sebenarnya rekreasi itu tidak perlu jauh-jauh rekreasi itu ada pada sholat makanya nabi mengatakan dijadikan indah pandangan mataku artinya hatiku tenteram pada sholat tapi kita kebalikannya kita gak tenang ke sholat Allahu Akbar ya makanya subhanallah pada jamaah saya ingat hadith jadi ada perkara-perkara yang menjadikan sholat jamaah itu gak wajib diantara kondisi itu adalah hadith ya kalau sudah dihidangkan makanan dan orang yang ingin kotak hajat uang air kecil maupun uang air besar jadi tidak wajib bagi dia sholat berjamaah itu dengan syarat dia membutuhkan kalau makan diantarnya syukur islam menyebutkan syarat dia memang lapar dan membutuhkan kenapa kata para ulama sholat berjamaah itu tidak menjadi wajib karena sholat itu butuh ketenangan hati ruhnya sholat itu adalah kehadiran hati dan kehu Allahu Akbar apa ya jangan lebali ini makanya lihat para jamaah para ulama ketika membahas hadith ini ini menjadi sebab tidak wajibnya jumat dan apa sholat berjamaah itu oh jangan nak kaget para jamaah ini dibahas oleh para ulama tapi dengan syarat dia memang butuh kepada makanan itu dan bukan dijadikan kewaktu kebiasaan makan ini bukan dijadikan kebiasaan tapi memang itu saat dia memang membutuhkan jelas ini para jamaah baik berarti sholat sunnah kita kembali ke pembahasan kita kabliyah maghrib ini adalah sunnah yang dianjurkan walaysata bisunnatin ratibatin bukan sunnah rawat baik begitu pula para jamaah yang dimuliakan oleh Allah disunnahkan sholat antara azan dan iqamah dalilnya hadith Bukhari dan al-imam muslim dari hadith Abdullah ibn Mughaffal ini umum hadithnya setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat Nabi ulang tiga kali kemudian Nabi mengatakan liman sya'ah bagi yang kepingin sholat nah dari sini menunjukkan sunnah pula yang lain adanya jeda antara azan dan adanya jeda karena orang azin mengumandangkan azan tujuannya apa orang siap-siap untuk datang ke rumah Allah untuk memberikan kabar dan berita bahwasanya waktu sholat sudah tiba maka hendaklah mereka bersiap-siap nengkau kalau tidak ada jarak apa gunanya azan itu ya makanya imam itu harus paham tapi imam juga jangan terlalu telat ini perlu imam ini kita tegur-tegur arah imam si gecap lalu arah imam si telat lalu maksudnya maghrib petang dah isi imam kayak gitu imam adhabnya orang siah yang mengakhirkan waktu sholat maghrib itu padahal maghrib itu sunnahnya sunnah di awal sunnahnya di awal ditakar sekian waktunya orang bersiap-siap ya jangan juga makmum jadi anu ya jadi patokan juga memang nabi terkadang menjadikan makmum jadi patokan kalau berkumpul nabi segerakan sholat nabi apa namanya kalau sahabat tidak kumpul nabi akhirkan sholat ketika pada waktu sholat itu syah tapi juga makmum jangan nah tenang kita ini si imam ini setelah ganjana sholat lainlah makasih reja ya agar orang bisa kembali tadi pertanyaan yang tadi manfaat apa tadi sholat satu menenangkan hati kedua ah santum menambah kekurangan pada sholat wajib itu yang kedua para jawabat diantara sekian banyaknya yang ketiga ah santum dibangunkan rumah di surga la ilah para jawabat gak ada ruginya nah kemudian apa yang lain ingat sahabat yang meminta satu permintaan kepada nabi sholat siapa namanya siapa namanya bukan ada yang ingat siapa yang ingat namanya sahabat yang minta untuk menjadi pendamping nabi di surga siapa pak guru nah iya nyerah ini bonus ini bonus siapa sahabat yang disuruh minta permintaan oleh nabi tapi cuman satu dia meminta nabi ketawarin yang lagi mau permintaan yang lain lagi saya orang sahabat nangka ini pegawai anak jelas permintaannya ini dia memperbanyak sholat salah satu sebab menjadi pendamping siapa nabi di surga kayaknya kayaknya siapa namanya sabat yang ashab miskin luar biasa tidurnya di temperan masjid nabawi subhanallah tiap hari tiap hari kerjaannya duduk depan pintu nabi ngelayanan nabi tunggu nabi merintah datang siap dikasih permintaan oleh nabi yes ya rabi'ah sal wai rabi'ah minta permintaan apa jawabannya tunggu rasulullah saya pikirkan dulu saya kasih tau jawabannya dan musnadul imam ahmad cerita ini cerita ini dinukil oleh imam ahmad dan musnad sudah saya tunggu saya pikirkan dulu kalau kita kan subhanallah ini kesempatan masjid nabi yang nyuruh minta pasti dikabulkan oleh Allah bangunkan rumah yang megah istri yang solehah cantik kita hitung tuh kita hitung pasti hitung kalau kita kita hitung dia banyak duit banyak hewan ternayah pokoknya banyak sudah akhirnya besok harinya datanglah rabi'ah ibn kakrin mengatakan ya rasulullah aku meminta kepadamu menjadi pendampingmu di surga Allahuakbar nabi tanya lagi ada permintaan yang lain satu-satunya saya kepengen rasulullah berbahasa dengan timu padahal papak dere padahal luar biasa miskin tapi satu permintaan apa kata nabi bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak bersujud memperbanyak solat kalau solat lima waktu gak perlu dihitung wajib kalau antum khatamkan tamatkan solat lima waktu bagaimana kamu menjadi pendamping nabi yang dimaksudkan hadis ini memperbanyak solat sunat kemudian sunat yang selanjutnya dimakruhkan tidur sebelum isya nah ini pertanyaan ini perhatikan terlalu capek ini dimakruhkan ya disebutkan dalam hadith imam al-bukhari muslim dari hadith abu barzah al-aslami anna nabi s.a.w kana yastahib an yuakhiral isya nabi s.a.w menyukai mengakhirkan waktu solat isya ini waktunya waktu solat isya itu yang paling utama para jamah ya sekitar jam setengah sebelas jam sebelas itu waktu utama solat isya itu itu sunnah para jamah sunnah kan dengan syarat ada syaratnya tidak memberatkan makmum makanya saya katakan tadi dulu nabi kalau lihat jamah cepat kumpul isya itu solatnya segera tapi hukum asalnya saat isya itu apa diakhirkan sunnah kalau lihat perasaan tidak kumpul nabi akhirkan sampai suatu ketika umar mengatakan ya rasulullah rakadan nisa wassibiyan ya rasulullah istri-istri dan anak-anak kita ini sudah pada tidur semuanya kata nabi inilah saat yang paling tepat untuk solat isya jika bukan memberatkan bagi umatku nabi memakruhkan membenci tidur sebelumnya apa hikmahnya para jamah yang terhikmah disebutkan oleh para ulama karena sebab tidurnya sebelum isya itu akan menjadikan dia bisa saja kelolosan sehingga dia ketinggalan suatu isya maka para jamah yang dimiliki secapek-capeknya kita ini lawan capek maka jangan terlalu capek urusan dunia sehingga banyak yang kita langgar ajaran nabi kita s.a.w. baik kemudian sunnah yang lain sunnahnya membaca al-kafirun dan al-ikhlas pada dua rakaat selesai salat matri baik hadithnya disahihkan oleh imam al-bani dan syekh ahmad syakir dan muslim imam ahmad dari abdullahi bun umar dan abhi hurairah r.a.w. ramaktu rasulullah s.a.w. 20 mertan aku menghitung ya telitinya lihat hebatnya abdullahi bun umar ini sahabat yang luar biasa itiba'nya kepada sunnah nabi s.a.w. abdullahi bun umar ini kalau lupat sholat berjamaah ya misalkan sholat sholat berjamaah beliau sholat dari selesai isya sampai subuh ini hebatnya abdullahi abdullahi kalau lupat sholat berjamaah beliau ganti full sholat malamnya dari selesai isya sampai subuh Allah Allah cocok mereka jadi sahabat itu saja jelas itu cocok cocok luar biasa Allah pilih makanya kata Abdullah bin Mas'ud itu Allah lihat hati-hati hamba maka Allah lihat hati nabi muhammad ini yang paling bersih dan suci sehingga dia layak menjadi seorang nabi Allah lihat lagi hati-hati hamba hamba dan Allah lihat hati yang paling layak menjadi pendamping nabi muhammad hati-hatinya para makanya enggak sampai temui coba hidup di zaman nabi jadi sahabat aku enggak coba hidup di zaman nabi saya jadi sahabat dia coba menunggu ini para jawa dia cocok jangan coba mungkin saja mungkin saja enak sekali dia ngomong padahal Allah sudah tahu siapa yang layak itu tapi kita mengatakan kalau saya makanya Allah itu membuka pintunya syaitan dia hitung shalatnya nabi 20 kali beliau membaca dua rekaat setelah maghrib itu hitung berapa kali pada zaman itu 20 kali sama Abdullah Ibn Umar beliau membaca apa kuliah ayuh al-kafir dan kul Allah ini sunnah praktik pada zaman kita yang mempelajari sunnah ini berusaha mempraktikkan sunnah makanya lihat hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh nabi selalu setelah maghrib kuliah ibn al-kafirun kemudian awal subuh awal hari dengan apa kuliah ibn al-kafirun dan al-ikhlan mari kita simak apa hikmahnya kata ibn al-qayyib rahimahullah kenapa di sunnah kalau membaca kata beliau wa'ammal hikmatu min kiraatihatainis suratain ada pun hikmah dibalik diajarkannya membaca dua surat karena kedua surat ini mengandung tiga macam tauhid apa kandungannya mengandung tiga macam tauhid surat 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 mengikhlaskan tauhid bagi Allah nah ini dia mencakup dua tauhid tauhid, rububiyah, dan asma siapa yang bisa mengambilkan saya faidah dari surat itu surat ini parajarah menggabungkan metode penetapan dan penyadaan katakan Allah yang Maha Esa dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya tauhid apa itu? rububiyah Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu selu makhluk bergantung kepada Allah, rumu tidak ada yang setara dan standing dengan Allah tidak beranak dan diperanak jelas ini khawatirnya berarti, alikhlas mencakup apa kata Muqayyim? dua, rububiyah, dan asma tayin surat al-kafirun surat al-kafirun mencakup apa? atau tauhid uluhiyah atau tauhid ulubah seorang hamba tidak beribadah melayunkan hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun perhatikan, nah ini dia ini inti hikmah itu apa inti dia? karena Rasulullah SAW Nabi kita SAW membuka harinya dengan dua surat ini pada surat Qobliyah subuh Nabi memulai harinya dengan tauhid wa yakhtimu biha fi sunnatil maghrib beliau menutup harinya dengan sunnah ba'diyah maghrib dengan tauhid maka kata beliau fayakunan khatimatu amalillail kama kana khatimatu amalillnahar maka dua surat ini adalah penutup amalan malam dan penutup amalan siang siang hari mulai hari dengan tauhid akhir hari dengan tauhid tapi demikian kajian kita pada kesempatan malam dikit waktu berikutnya adalah sunnah-sunnah waktu surat isya dan sunnah-sunnah ketika sebelum tidur insyaallah ta'ala silakan azan dulu baru kita tanya jawab selamat menikmati 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 Ayyala Al-Fatihah Ayyala Al-Fatihah Ayyala Al-Fatihah Ayyala Al-Fatihah Ayyala Al-Fatihah Ayyala Lastum Ayyala Al-Fatihah Alhamdulillah Salatu wassalamu'ala Rasulullah Siapa haji Diantara Fadilah membaca ayat bersih Barang siapa yang membaca Nyati pagi hari Tidak akan diberi setan sampai sore hari Barang siapa yang Bila membaca di sore hari Tidak diganti sampai besok paginya Nah terus kalau dihubungan Dengan kita tidak masuk rumah Membaca bismillah Apakah tetap masih diganggu Baik Pertanyaannya tentang Dua hadis Hadis yang tadi tentang keutamaan Surat ayat al-kursi Yang dibaca akan menjadi sebuah perlindungan Ya sore pagi hari dibaca Akan dijaga dari syaitan sampai Sore hari dibaca sore hari Akan menjadi apa Iya penjagaan dari syaitan sampai Pagi hari Baik Nah kalau kita Lupa baca doa masuk apa Masuk rumah Apakah Syaitan itu akan tetap mengganggu kita Tentu Ikhwat al-iman Kalau kita membacanya Ya Tentu kita tetap Kita akan diganggu Tapi yang akan Dia akan ikut Menginap di dalam rumah kita Dan ikut Ikut makan Itu nas hadisnya Tentu kalau diri kita Dijaga Iya Tapi ini menunjukkan Ikhwat al-iman Bagaimana benteng Perlindungan kita itu Terus di Dikuatkan Samping kita baca ayat kursi Baca juga zikir ini Untuk membentengi siapa Bukan hanya diri kita Tapi tempat tinggal kita Harta kita Dan anak-anak Anak-anak kita Tetap kita dapat perlindungan Cuman Dalam hadisnya dikatakan Dia akan ikut masuk Kalau kita gak baca dia Ya Ikut masuk ke dalam apa Ke dalam rumah kita Betul mungkin Nabi mengatakan Kita gak diganggu Betul gak diganggu Tapi ikut apa Nginap di rumah kita Maka Bukan hanya diri kita Saja yang kita jaga Tapi juga pak Tempat Tinggal kita Agar tidak menjadi Sarangnya syaitan Kalau kita baca Bismillah Tidak ada Makan malam Dan tidak ada tempat Mengi Mengina Jelas Pak Haji Allah Abang Jadi dulu Kita pernah Mereka perangkan Bahwa Di malam di rumah Pada saat Maghrib itu Imam disunakan Membaca Al-Qadil Dan Mereka Pertanyaan tentang Derajat hadith Ya Sunnah membaca Al-Ikhlas Dan Al-Kafirun Pada malam Jumat Pada Malam Jumat Salat Maghrib Tapi perajamah Yang dimulakan oleh Allah Ya Saya sebutkan disini Saya akan bacakan Dalilnya Hadithnya Riwayat Ya Jabir Ibn Samurah Radiyallahu ta'ala Anhu Hadith ini Dikatakan oleh Imam Al-Bani Hadith Yang sanatnya Sahih Dalam kitab Takhrid Mishkatil Masabih Karena Nabi S.A.W. Yaqra'u Fisalatil Maghrib Nabi S.A.W. Membaca Pasalat Maghrib Laylatil Jum'ah Malam Jum'at Kul Ya Yuhal Kafirun Wa Kul Huallahu Ahad Berarti ini juga Termasuk Sunnah Ingat khusus Pada malam Jum'at Pada Salat Maghrib Ini juga Sunnah Yang perlu dihidup Dihidupkan Sekali-kali Waktu dibaca Al-Kafirun Dan Al-Ikhlah S.A.W. S.A.W. Apa Guru? Kemarin Ada teman Cerita Hukumnya Boleh Dia Menjamah Tapi Sempurna Boleh Dia menjamah Tapi Sempurna Kalau dia kosong Tidak boleh Karena apa? Karena hitungannya Sudah habis Safarnya Jadi Nabi S.A.W. Sebelum Berangkat Beliau menjamah Tapi Secara Sempurna Salatnya Misalkan Pak Guru Mau ke Mataram Kesini Misalkan Tapi Berangkatnya Setelah Zuhur Ya Takutnya Nanti Sot Asarnya Biar Tidak Terganggu Akhirnya Apa? Jama' Zuhurnya Empat Asarnya Empat Boleh Sebagaimana Dalam Hadis Yang Sohiyah Nabi Contohkan Dan Praktikan Itu Begitu Pula Ketika Balik Ini masih Mukim Ini masih Mukim Kondisinya Ketika Balik Dari Safar Boleh Dia Menjamah Boleh Tapi Mengkosor Tidak Tidak Karena Hukum Safar Sudah Tidak Berlaku Lagi Bagi Dia Jama' Itu Lebih Umum Daripada Ya Kosar Kalau Kosar Kaitannya Dengan Safar Jama' Tidak Harus Dengan Safar Tapi Kaitannya Dengan Apa? Ketika Ada U U Zuhur Ya Allah Ta'ala Tapi Langkah Baiknya Dia Ngambil Keringanan Dia Turun Dulu Salat Dua Rakaat Maghrib Tiga Isyak Dua Dia Dapat Pahala Mengamalkan Sud Sud Allah Ta'ala Ala Wa'ala Masalah Mungkin Terutam Ya Mampu Tidak Arak Bacaan Selain Tidak Bismillah Bismillah Awalah Akhir Amun Ini Bukan Makan Kalau Lupa Buka Lagi Tutup Lagi Bismillah Waktu Ketika Awal Malam Itu Waktunya Situ Yang penting Karena Situ Setan Itu Bertebar Kalau Sudah Itu Sudah Mempan Cuma Di Awal Ma Malam Wallahu Ta'ala Ala Wa'ala Lagi Sekali Lagi 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 Disebutkan Kalau Kita Masuk Makhluk Makhluk Setan Melalui Nabi Makhluk Nah Di Saat Kita Malam Itu Mau Mendau Istri Kita Berdoa Apakah Setan Melihat Makanya Para Jamaah Ketika Kita Membuka Baju Kita Baca Bismillah Karena Dalam Hadis Disebutkan Bismillah Atau Zikrullah Yang menjadi Penghalang Antara Pandangan Jin Dengan Apa Penglihatan Melihat Aurat Kita Anak Manusia Ini Adalah Dengan Membaca Bismillah Buka Baju Bismillah Makanya Itu Doa Itu Pentingnya Agar Kita Tidak Diganggu Oleh Siapa Makanya Itu Dia Agar Setan Itu Tidak Ikut Jam Ikut Jam Masuk Masuk Baca Allah Majan Ibn Itu Kan Itu Doanya Allah Jauhkan Kami Dari Setan Dan Jauhkan Setan Jauhkan Kami Dari Setan Dan Jauhkan Setan Ada Ada Pertanyaan Yang Lain Abu Zain Abu Zain Salam 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 Ditanya Apakah Setan Setan Menikah Dijat Sama Mulam Belum Saya hadir Walimah Nabi Zain Pertanya Punya rumah Jadikan Setan Itu Apa Tugasnya Tapi Dalam Satu Hadir Disebutkan Iblis Meletakkan Singgah Sananya Diatas Air Berarti Ada Tempat Dia Punya Singgah Sana Tapi Anab Buah Ini Disebar Terus Untuk Menggoda Manu Akan Itu Janjinya Sama Allah Aku Akan Halangi Mereka Dari Jalan Yang Yang Lurus Aku Akan Datangi Mereka Dari Depan Dari Belakang Dari Kiri Dari Kanan Ini Janjinya Setan Sama Allah Kemudian Aku Akan Mendapati Mereka Tidak Ada Satupun Yang Bersyukur Kepada Salah Satu Tugas Setannya Agar Buat Kita Tidak Syukur Sama Nikmat Allah Makanya Kita Ini Banyak Kurang Bersyukur Gara Gara Setan Selalu Melihat Yang Besar Saja Yang Kecil Tidak Dilihat Ya Hanya Hanya Jamah Jangan Lupakan Nikmat Allah Yang Ada Pada Diri Kita Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh